Liga Primer Inggris masih menyisakan 21 laga lagi Liverpool juara bertahan masih ada di tempat teratas namun posisinya sekarang mulai diincar oleh tim-tim yang berada di bawahnya termasuk dengan Setan Merah, MU, Leicester, Spurs, dan Manchester City Halo, kita dalam obrolan sepak bola bersama dengan saya, Bum Ropan dan kembali saya akan bercerita tentang atau menyorot tentang Liga Primer Inggris yang semakin ketat persaingannya ini semakin rame, semakin seru tentunya walaupun memasuki di Pekan ke-17 memang masih terlalu dinik kalau kita bisa memprediksikan siapa yang akan menjadi juara karena masih ada 21 laga ke depan semuanya masih bisa terjadi artinya pertukaran tempat ya di antara posisi 1-10 itu masih sangat ketat kalau bisa melihat sampai saat ini karena jaraknya tidak begitu jauh bahkan Liverpool yang kemarin di luar dugaan kalah 1-0 dari Soton itu bakal terancam ya posisinya bisa diambil alih dikudeta oleh Setan Merah, Manchester United yang masih punya satu pertandingan nantinya melawan Burnley pada tanggal 13 dan kalau mereka menang mereka akan unggul dengan 3 poin dengan pertandingan yang sama yaitu 17 match yang harus diingat juga bahwa persaingan itu ada dengan kuda hitam Leicester yang hanya terpaut 1 poin dimana Leicester ada 32 walaupun Leicester sudah bermain dengan 17 pertandingan kemudian dibawanya lagi ikut mengancam adalah tim dari London Tottenham Hotspur dengan 29 poin sama seperti Manchester City dengan 29 poin tapi Spurs masih menyisakan 1 laga juga baru 16 kali pertandingan dan City bahkan baru 15 kali pertandingan kalau City bisa memanfaatkan 2 laga dengan 6 poin dengan hitungan saat ini mereka 29 poin berarti ada 35 poin ke depan jumlah ini akan sama dengan Liverpool 17 dan mereka ada di atas kalau mereka bisa menangkan 2 pertandingan sisa termasuk mereka masih akan menghadapi dengan Aston Villa nantinya jadi memang ini pertarungan yang seru untuk Liga Premier di edisi ke-28 sampai saat ini yang akan berlangsung terus sampai bulan Mei pasti akan sangat sulit untuk kita bisa tebak pertarungannya ada di sana namun yang menarik yang saya lihat bahwa ada beberapa kuda hitam yang ikut mengancam dan juga bisa memporak-porandakan persaingan yang ada di papan atas ya terutama dengan selama ini kita tahu dengan Big Six yang didominasi oleh Manchester United Manchester City Liverpool ada Chelsea ya ada Spurs dan ada Arsenal bahkan Arsenal sekarang ada jauh di bawah sulit untuk bisa masuk ke Sona Champions dan kuda hitam itu Soton tentunya 29 poin saat ini termasuk dengan Everton 29 poin dan masih ada di bawah juga kita bisa melihat ada Aston Villa dan West Ham yang mengintip walaupun mereka ada 26 poin ya termasuk dengan Chelsea yang agak merosot ke bawah 26 poin saya pikir masih dekat dengan tim yang ada di atas 7 poin dengan Liverpool dan MU jadi masih bisa berubah saya pikir dalam persaingan di IPL nantinya itu adalah kuda-kuda hitam yang saya pikir akan sangat berbahaya dan ini harus diperhatikan diwaspadai oleh Liverpool full MU oleh Spurs tentunya dan oleh Manchester City karena bukan tidak mungkin ada kejutan dan saya memang agak bukan agak ya artinya mengharapkan ada sesuatu yang baru yang muncul pada musim ini dengan juara lagi seperti yang dilakukan oleh Blackburn Growers pada tahun 95 ketika mereka bisa menjadi juara kemudian Leicester City yang menjuara pada tahun 2016 di IPL siapa lagi akan bisa mengikuti langkah mereka untuk bisa membuat kejutan Soton saya pikir cukup bagus Everton juga Aston Villa bahkan jadi 3 tim ini bukan tidak mungkin bisa membuat kejutan itu saya harapkan ya siapa tahu ke depan ada juara baru yang nantinya termasuk kalau misalnya juara baru adalah Leicester bukan juara bukan Leicester saya pikir Tottenham Waspurs karena Tottenham belum pernah berjuara Leicester saya sudah katakan tadi juara di 2015 bersama dengan Claudio Ranieri tapi Leicester ini punya juga peluang karena mereka sangat dekat posisi mereka sangat tipis dengan Liverpool dan MU jadi Jami Fardy dan kawan-kawan ini juga bisa mengulangi apa yang mereka lakukan pada 2016 saat itu ketika mereka bisa menjadi juara di luar dugaan sama sekali siapapun tidak menyangka bahwa Claudio Ranieri ini bisa membawa sang rubah bisa menjadi juara dan sekarang juga masih terbuka mereka dan MU itu meraih 10 kemenangan jadi di antara semua tim hanya 2 tim ini yang meraih 10 kemenangan MU ada 3 imbang dan 3 kalah sementara Leicester ada 2 imbang dan 5 kalah kemudian di bawahnya juga ada Spurs meraih 8 kemenangan Spurs dan juga ada kekalahan kita bisa melihat disini bagi mereka termasuk Manchester City juga meraih 8 kemenangan ada 2 kekalahan bagi Manchester City dan peluangnya masih sangat terbuka namun kalau mengerucut siapa yang akan menjadi juara saya memikirkan bahwa disini ada 3 tim ada 3 tim yang menjadi jagoan saya Liverpool Manchester United dan Manchester City jadi Liverpool itu pasti akan dikepung oleh 2 tim dari 1 kota yang sama yaitu kota Manchester nah 2 kota ini ada 2 kota yang selama sejarah di IPL era modern ini terus menguasai kita tahu bersama bahwa MU dengan 13 gelar dan juga ada 4 gelar yang diraih oleh Manchester City jadi total mereka ada 17 gelar sisanya diraih oleh klub-klub London ada 8 gelar Chelsea dengan 5 gelar kemudian Arsenal di era Arsene Wenger dengan 3 gelar juara kemudian ada 3 tim yang masing-masing 1 kali juara Blackburn Dowers Leicester dan Liverpool itu melengkapi 28 tahun setelah bertahun 28 musim di IPL apakah ada juara baru itu yang saya katakan tadi saya menginginkan mungkin Soton Aston Villa atau Edgerton yang bisa meramaikan tapi kembali ke prediksi saya bagaimana saya menduga bahwa ini akan menjadi persaingan ketat antara Liverpool dan 2 Manchester kita tidak tahu bagaimana gerakan dari London ini bisa juga untuk bisa melakukan persaingan karena dari London ini praktis menurut saya hanya Tottenham Hotspur yang berpeluang untuk bisa menggagalkan upaya Liverpool mempertahankan gelar dan 2 Manchester yang berambisi untuk bisa menjadi juara bagaimana MU saat ini dengan Ole tampil terus terginas 10 pertandingan terakhir mereka tidak kalah luar biasa menyemai perolehan poin dari Liverpool dan mereka masih bisa menyalip nantinya untuk bisa melewati Liverpool dan bisa meraih gelar ke-21 mereka selama ini sudah 20 gelar 13 gelar di IPL dan mengincar gelar ke-21 atau gelar ke-14 di IPL orang terakhir yang bisa membawa Manchester United ini juara itu Vergie ya secara Alex Ferguson pada 2012-2013 saat itu itu gelar terakhir sampai ke sininya sudah tidak ada lagi mungkin sudah puasa gelar ya walaupun ada pergantian pelatih David Moyes di sana Van Hal yang muncul Mourinho dan sekarang di era oleh Gunasos Jair kesempatan sangat terbuka bagi oleh inilah waktunya buat mereka untuk bisa bersaing memanfaatkan apalagi mereka sekarang sudah keluar dari Liga Champions tinggal ada di Liga Eropa mereka harus memilih sekarang apakah mereka akan fokus di IPL untuk menganyepingan beberapa piala atau memang mereka harus merambut salah satu piala di samping dengan IPL apakah itu di Piala Liga atau di Piala FE atau di Liga Eropa tapi buat saya oleh harus bisa membuktikan untuk bisa meraih gelar di IPL yang jauh lebih menurut saya lebih bergensi dan kesempatan buat mereka bersama dengan City mereka pasti akan mengepung Liverpool dan ini adalah pertaruhan luar biasa bagi Jurgen Klopp yang menangani Liverpool karena mereka tampil dalam performa yang tidak sebagus tidak sekuat seperti pada musim yang lalu di saat mereka bisa menjadi juara bahkan mengunci gelar di 7 pertandingan terakhir di pekan ke-31 mereka sudah juara dan itu sama sekali tidak akan terulang menurut saya kalau bisa melihat pergerakan mereka yang sangat ketat lalu mereka berlari terlalu jauh bisa meninggalkan bahkan sempat sampai 25 poin berselisih dengan dengan Manchester City sebelum akhirnya dipangkas menjadi 18 poin terakhir karena mereka ada 3 kekalahan Liverpool di akhir-akhir walaupun itu tidak menentukan lagi mereka kalah dengan Watford kemudian kalah dengan City dan kalah dengan Arsenal pada musim lalu jadi memang penampilan dari Liverpool tidak sama seperti pada musim yang lalu kalau dibandingkan dengan musim ini walaupun perjalanan mereka masih sangat terbuka masih oke lah untuk bisa bersaing bisa menjadi juara kita akan melihat sejauh mana mereka tetap bertahan karena dengan begitu banyak prahara masalah yang mereka alami pemain-pemain yang Cidra 7-8 pemain terus bergantian tapi mereka tidak pernah keluar dari posisi 4 besar saya ancungan jempol terhadap Jurgen Klopp bahwa tim ini terlalu berada di level atas walaupun banyak pemain-pemain utama mereka selalu bergantian untuk Cidra sampai-sampai dia harus bisa memasang Fabinho di belakang bersama dengan Hendo yang bukan posisi mereka sebenarnya karena ini 2 pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bisa gelandang bertahan tapi apa boleh buat tidak ada Van Dijk tidak ada Jogomes bahkan Jomathip juga belakangan tidak ada sehingga 2 pemain ini yang dipaksakan untuk bisa bermain sehingga mengurangi daya gedor kekuatan di lini tengah Liverpool dengan Fabinho ditarik ke belakang bersama dengan Hendo karena biasanya 2 pemain ini kalau ada di tengah itu jauh lebih kuat permainan Liverpool memang mereka masih menyisakan 2 anak muda karena ada Rizv Williams dan Nath Phillips tapi mungkin menurut Klopp dia lebih penting dengan pemain yang lebih berpengalaman seperti Hendo dan Fabinho tapi sampai kapan ini akan terus terjadi karena mereka memang harus butuh kemenangan untuk pertandingan-pertandingan ke depan terutama di tanggal 17 dalam duel big match di Anfield menghadapi MU kalau memang masih ingin bersaing ketika MU mungkin menang melawan Burnley dan unggul 3 poin pasti Liverpool harus bisa menang jangan sampai mereka kalah kalau mereka kalah akan lebih jauh dengan 6 poin bersama dengan MU mereka bisa menang dalam pertandingan itu untuk tetap menjaga pertarungan dan persaingan mereka menjadi juara dengan poin yang sama tentunya itu yang harus dilakukan di Anfield pada tanggal 17 jadi memang kita akan melihat pertarungan itu pertarungan yang ditunggu-tunggu siapa yang akan nantinya bisa menjadi juara walaupun saya katakan masih jauh posisi mereka masih akan sama tapi menurut saya memang Liverpool ini akan diganggu oleh 2 Manchester 2 Manchester ini yang akan menjadi pengganggu berat mereka dalam pertarungan seru yaitu MU dan juga sih ditampak mengejampingkan tim-tim lainnya yang saya katakan tadi termasuk para kuda hitam tetapi saya melihat ke depan jauh ke depan bahwa mental akan berbicara tim yang punya mental juara dan kita bisa lihat dan itu memang ada di Liverpool dan ada di 2 Manchester United dan City oke kita akan berbicara nanti sampai ke depan untuk bisa melihat perkembangan selanjutnya para tim-tim di IPL Anda jangan lupa tetap untuk like dan memberikan komentar-komentar positif tentunya dan subscribe channel youtube Bung Ropan ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax